Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya diterangkan dalam hadith Bukhadi Muslim Dua-duanya, satu dari Aisyah Satu dari Maimunah Yaitu Di dalam hadith Aisyah Wudu dulu dengan sempurna Wudu dengan sempurna Setelah itu Menyelai-nyelai kepala dengan air Setelah itu menyiram kepala Menyiram badan Selesai Sampo sabun itu tambahan Yang kedua mandi Suci sempurna juga dari hadith Maimunah Sama dengan hadith Aisyah tadi Bedanya Ketika dia berbudu Dia tidak cuci kakinya Setelah misalnya Tangan Kumur-kumur Cuci muka Tangan sampai kesiku Usap kepala Setelah itu siram Kepala siram badan Sampo sabun semuanya selesai Selesai mandi Cuci kaki Ini bedanya Jadi kaki diakhirkan Boleh Ini cara kedua Cara ketiga Cara cukup Ini ada dalam hadith Umu Salamah Yaitu Tanpa wudu Langsung siram kepala Tanpa wudu Maka itu telah suci juga Ini namanya mandi Cukup Boleh tiga-tiganya dilakukan Boleh tiga-tiganya Dilakukan Kalau dilakukan Kadang ini Kadang itu Bagus Alhamdulillah Supaya kita telah melakukan Seluruh sunnah Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati